Menelisik Al-Quran Raksasa di Gandus, Palembang, terbuat dari kayu tembesu, jadi yang terbesar di dunia. Kota Palembang, provinsi yang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia, ternyata memiliki Al-Quran terbesar di dunia. Al-Quran Raksasa itu berada di Jalan M. Amin Fauzi, suak bujang Kelurahan Gandus, Kejambatan Gandus, tepatnya di kawasan Pondok Pesantren Al-Ishania, Gandus, Palembang. Nah Mangci Bicek, jadi inilah Umul Quran, Surah Al-Fatihah, ini tonggak ayat pertama yang diukir oleh Ustaz Sofati Lamuzaib. Ini bisa dilihat, ini Masya Allah ya, bisa langsung pas Mangci Bicek datang ke Baik Al-Quran Al-Akbar, inilah yang langsung disambut Umul Quran. Jadi disini terlihat jelas ya. Al-Quran Raksasa ini resmi menjadi destinasi wisata religi di Palembang pada Senin 30 Januari 2012 setelah diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Judiono. Pembuatan Al-Quran Raksasa ini pun menghabisi dana 2 miliar rupiah. Kini Museum Al-Quran Al-Akbar dikenal sebagai wisata religi yang dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai wilayah Indonesia, bahkan juga wisatawan dari sejumlah negara di dunia. Al-Quran Al-Akbar atau yang sering disebut Al-Quran Raksasa ini terbuat dari kayu tembasu dengan ukuran tinggi mencapai 15 meter. Setiap lembar halaman Al-Quran berukuran 177 cm x 140 cm x 2,5 cm. Ada 30 juz dalam Al-Quran Raksasa tersebut yang diogir dengan pahatan berwarna emas khas Palembang. Selain itu, terdapat 630 halaman yang dilengkapi dengan tajwid serta doa kataban bagi pemula. Berdasarkan buku Encyclopedia Seni Budaya dan Pariwisata Kota Palembang Karya Syarifudin dan lain-lain, Museum Al-Quran Al-Akbar dicetuskan pada tahun 2002. Ide awal muncul setelah Ustadz Syof Wadilah Mosaib menyelesaikan pemasangan kaligrafi, pintu, dan ornamen Masjid Agung Palembang. Sejak saat itu, sejumlah tokoh agama berkumpul untuk merealisasikannya. Ternyata, progres pembuatannya membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun usai ide muncul. Tepatnya pada tahun 2008, Al-Quran Raksasa ini berhasil dirampungkan. Belansir dan jurnal aspek-aspek estetika ukiran kayu khas Palembang pada Al-Quran Al-Akbar, Karya Hosni Mubarat, dan Heri Iswandi. Keunikan wisata religi ini terletak pada bursyap atau lembaran air suci yang diukir di atas kayu terbesu terdapat 638 halaman. Selain itu, ukiran Al-Quran Raksasa ini dilengkapi dengan tajwid atau tanda baca dan doa kataban untuk pemula. Sehingga memudahkan bagi siapapun yang datang untuk berdoa setelah baca Al-Quran. Keunikan tersebut membuat wisata religi Al-Quran Al-Akbar nyatakan sebagai seni ukiran kayu kaligrafi Islam terbesar di dunia dalam bentuk 30 juz. Hal itu berlandaskan pada pegakuan musim rekod dunia Indonesia serta Parlemen Negara-Negara Islam. Tak hanya itu, Al-Quran Al-Akbar mendapat pegakuan dari Kori dan Kori Ah, peserta MTQ Internasional ketika melakukan kunjungan. Mereka takjub dan kagum dengan keunikan serta kreativitas umat Islam di kota Palembang sehingga karya raksasa ini menjadi satu-satunya di dunia. Jadi yang punya ide pengagas langsung penulis atau yang punya ide adalah Ustaz Haji Syopatila. Jadi mancik bicek yang punya ide pengagas langsung penulis adalah Ustaz Haji Syopatila. Parlemen kita ini dibuat dari tahun 22 sampai 2009. Jadi Alhamdulillah semuanya sudah selesai 30 juz. 30 juz berjumlah 319 keping kayu semuanya terbuat dari kayu tembesu. Tembesu mancik ya, kalau di Jawa mungkin sekelas kayu jati. Mengapa dipilih kayu tembesu oleh Ustaz Haji Syopatila? Karena kayu tembesu ini salah satu asli kayu kita di Pulau Sumatera atau di Sumatera. Lebih kayu ini anti rayam, tidak membuka dan tidak mudah lapuk, bahkan usianya bisa mencapai latihan. Kayu tembesu ini kalau kita dipoleh, bahwa Sumatera ini pada umumnya dimanfaatkan untuk bikin nemari. Gobok-goboknya segitu ya. Pintu, jendelo, lawang dah ya. Kagak bumah atau tiang bumah dah ya. Nah, juga kayu ini sekarang ini mulai langkah. Karena di Sumatera ini pada umumnya sudah banyak buka bahan, sawit, dengan karet. Nah, oke ya. Jadi awal beliau mendapatkan ide atau gagas pembatuan ini mungkin mancik benar sholat atau benar kunjung di Mesir Agung Palembang. Waktu itu Ustaz Haji Syopatila membuat kaleng rapi di Mesir Agung Palembang. Tapi waktu itu dikerjakan yang pada malam hari. Bukan yang hari, apalagi di hari-hari seperti hari ini ya, ramai. Jadi suatu malam beliau kecapaian tertidur dalam mesir Agung ini. Dalam tidur ini dia melakukan petunjuk ada misikan. Jadi lebih kurang singkat cerita pertama kali yang dibikin beliau sepenuhnya apatah yang di depan. Itu surah apatah itu tertulis tahun 2002. Jadi beliau membuat apatah ini dengan awal modalnya awal pengembalikan cincin pernikahan istilah. Jadi mancik abang kita ini dengan ukuran panjang satu kepingnya 177 cm, lebarnya 140 cm, ketambaran kayu atapapernya 2,5 cm, barang satu keping ini rata-rata 50 gram, menghabiskan kayu atapapernya lebih kurang 40 meter kubing. Tapi maksudnya satu keping ini sama dengan satu makuran, berat balik, depan belakang atau dua halaman. Untuk mengunjungi wisata religi ini dikenakan biaya masuk sebesar 15.000 anak-anak dan 20.000 orang dewasa. Pengunjung bisa datang setiap hari pukul 9 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, Mang CBC ini kita ada di bagian paling dalam dari baik Al-Quran Al-Aqbar. Ini bisa dilihat bagian dari Al-Quran Al-Karim. Ini luar biasa sekali teman-teman merasa tercerahkan ya melihat potongan ayat-ayat Al-Quran yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman Mang CBC pengen datang ke baik Al-Quran Al-Aqbar ini alamat lengkapnya ada di bawah ya. Atau bisa cek-cek Google di Google Maps juga sudah ada. Jadi kalau datang ke sini infaknya 20.000. Selain teman-teman bisa wisata religi juga bisa belanja oleh-oleh pakaian, mainan, makanan pun juga ada di luar tadi. Dan kita kasih tahu buat Bang CBC yang pengen datang ke sini, jangan lupa pakai pakaian yang sopan pastinya ya. Pamit dulu, masih mau jalan-jalan lagi ke dalam. Saya Ahmad Sadamusen, sampai ketemu di segmen travel wisata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.